hai oke selamat datang di channel varied clarity di depan saya sudah ada ini subscriber counter ya yang kemarin kita coba dulu oke seperti ini tampilannya kemarin ada komentar yang bertanya bagaimana cara upload program untuk isp32 ini ya oke kita langsung ke tutorialnya baiklah ini dia sp32 development board kemudian saya akan sambungkan kabel data ke sp32 development board kemudian disambungkan ke komputer oke setelah itu kita buka kode program tapi sebelum itu kita masuk preferensi dulu dan linknya ini dia link yang harus dimasukkan ke additional board manager URLs kemudian nah karena ini sudah sudah ada saya sudah kemudian saya oke nah setelah itu kita pilih karena ini ini masih Arduino Uno ya kemudian kita pilih board nya dari board Arduino Uno menuju sp32 board karena saya mau memakai sp32 development module maka saya pilih ini nah sudah terpilih oke kemudian komnya sudah terpilih juga setelah itu kita upload upload program tunggu sampai proses compile selesai setelah compile selesai maka akan ada tampilan untuk menekan sebuah tombol pada development module oke nah seperti ini tampilannya saat tampilannya saat tampilan seperti ini maka tombol pada SP development module ini harus ditekan setelah ditekan maka proses uploading akan berjalan tunggu sampai selesai ya oke nah sudah selesai seperti itu tinggal di reset ya oke ini dia kita sambungkan dulu ke display metric ya display metric yang ini yang sudah disesuaikan untuk pin pinnya ya oke belum tampil ini walaupun masih tersolok ini harus di reset dulu ya dicabut dan dicolok kembali kita colokkan nah tampil scanning WP fetching data ya setelah itu setelah fetching data nah udah terselenggan WiFi yang sudah di set di kode program oke seperti itu tutorial singkatnya terima kasih telah menonton sampai jumpa halo po Lions